Selamat datang di Inspirasi Kicau Disini kami akan membahas seputar dunia burung Dari Indonesia ataupun dunia Nah teman-teman sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel ini Biar channel ini lebih berkembang lagi Dan bisa memberikan informasi seputar dunia burung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di video kali ini kita akan kembali lagi membahas seputar burung kacer Karena saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber Yang bertanya bahwa kalau ternak burung kacer itu pada malam hari Dikasih lampu atau dibiarkan gelap Itu ya teman-teman pertanyaannya Nah menurut saya pribadi seharusnya dikasih lampu ya teman-teman Jangan dibiarkan gelap Tapi yang harus dipersiapkan pada saat diberikan lampu Kita harus memiliki lampu cas ya teman-teman Untuk jaga-jaga kalau suatu saat mati lampu gitu Karena kalau mati lampu tiba-tiba burung tersebut akan terganggu Bahkan akan terbang gerapakan Tidak keruan gitu teman-teman ya Apalagi kalau kondisi burung yang sedang mengerami telurnya Bisa saja pada saat mati lampu Indukan betina yang sedang mengerami telurnya tiba-tiba keluar dari sarang Dan itu akan mengganggu proses pengeraman telur tersebut Maka kalau diberi lampu kita harus siap juga pada saat mati lampu Dan harus dipersiapkan lampu yang bisa di cas untuk jaga-jaga Tapi bisa juga ya teman-teman dengan cara dibiarkan gelap gitu Tapi kalau dibiarkan gelap ya harus selalu gelap Kalau tiba-tiba kita kasih lampu Atau malam gitu misalnya kita masuk ke kandang ternak Kemudian menyalakan HP Maka burung tersebut juga akan terganggu Dan akan gerapakan juga terbang ke sana kemari Jadi intinya kalau mau terang ya terang Kalau mau gelap ya gelap Tapi saran saya lebih baik terang dibanding gelap Karena gelap akan banyak hewan yang mengganggu Pada proses pengeraman burung kacer tersebut Terutama tikus ya teman-teman Karena tikus sangat suka sekali dengan gelap Kalau diterangi bisa saja meminimalisir Agar tikus tidak masuk atau mengganggu burung yang ada di kandang ternak Nah itu ya teman-teman Tapi sekali lagi kalau dikasih terang Maka kita harus siap juga pada saat mati lampu Dan harus disiapkan lampu yang bisa di cas Untuk menggantikan lampu pada saat lampu utama mati Oke teman-teman semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh